Hai ini namanya tumis ati ampela ala dapur jemplon untuk mengetahui cara pembuatannya yuk langsung saja kita tonton videonya Halo assalamualaikum sahabat dapur jemplon welcome make to my YouTube channel selamat datang kembali ya di channel YouTube dapur jemplon apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut hari ini menu dapur jemplon adalah tumis ati ampela berikut bahan-bahan dan tutorialnya empat buah ati ampela ayam yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong mau aku goreng dulu baru nanti dibumbuin Oke langsung nyalakan apinya kita tunggu sampai minyaknya panas Nah setelah minyaknya benar-benar panas langsung masukkan hati ampelannya tadi ya kemudian kita tutup biar tidak jebret-jebret jangan lupa untuk membaliknya ya temen-temen biar matangnya merata nah kalau sudah tidak jebret-jebret tidak perlu ditutup lagi ya oke ngorengnya tidak usah terlalu kering ya cukup segini aja langsung matikan apinya kemudian tiriskan oke kita sisihkan dulu tinggal nyiapkan bahan-bahan lainnya ada pun pembulainnya disini cukup ada 3 siung bawang putih 1 buah bawang bombay 1 buah tomat sayur seruas ibu jari jahe cabai keriting merah 4 biji cabai keriting hijau 10 biji 1 sendok makan kecap manis setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh bubuk penyedap rasa serta kaldu jamur pakai 1 sendok teh aja kita sisihkan dulu bumbu-bumbu yang ini ya nah sekarang aku mau bersihkan dulu bahan-bahan yang ini oke kita kupas-kupas dulu bawang putih dan bawang bombaynya ya selamat menikmati oke sekarang kita cuci dulu nah setelah semua bahan dicuci bersih sekarang kita potong-potong dulu ya untuk jahe dan bawang putihnya diiris tipis-tipis aja seperti ini teman-teman nah setelah nah kalau untuk bawang bombaynya kita belah dulu kemudian diiris kecil-kecil memanjang seperti ini ya teman-teman nah untuk cabainya kita potong seperti ini aja ya kecil-kecil-kecil bulat oke lakukan sampai dengan selesai sama ya cabai merahnya kita potong-potong seperti cabai hijaunya tadi nah terakhir tomatnya tomatnya kita belah kecil-kecil aja ya menjadi 6 bagian oke sudah diracik semua bumbunya ya itu tomatnya itu tomatnya bawang bombay jahe dan bawang putihnya itu bubuk kaldu jamurnya 1 sendok teh 1 sendok teh kecap manisnya itu tadi ya 1 sendok makan garam penyedak garam penyedak yang pertama kita masukkan adalah jahe dan bawang putihnya aduk dan gongso-gongso ya sampai jahe dan bawang putihnya harum nah setelah jahe dan bawang putihnya harum kemudian menyusul bawang bombaynya aduk dan gongso-gongso sampai bawang bombaynya layu nah setelah bawang bombaynya layu lalu masukkan cabainya ya aduk-aduk lagi sampai cabainya juga layu nah setelah cabainya layu lalu masukkan ati ampelanya yang sudah digoreng tadi ya teman-teman lalu diaduk-aduk biar bercampur rata dengan bahan-bahan lainnya nah kalau semua bahannya sudah bercampur rata lalu kita tambahkan air sesukupnya ya tidak usah banyak-banyak sesukupnya aja kemudian masukkan bumbu-bumbunya ini garam dan penyedapnya ini bubuk kaldu jamurnya dan ini kecap manisnya kemudian diaduk-aduk lagi biar bercampur rata nah setelah semua bahannya bercampur rata kita diamkan sejenaknya sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap nah setelah airnya menyusut dan bumbunya meresap terakhir masukkan tomatnya ya teman-teman kemudian diaduk-aduk sampai tomatnya layu dan setelah tomatnya layu jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman nah kalau rasanya sudah mantap sudah boleh dimatikan apinya oke langsung kita matikan aja rasanya sudah cukup nah ini sudah matang ya teman-teman dan sudah siap untuk disajikan mudah sekali bukan caranya masak tumis ati ampela ala saya oke lah selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba